Bakal calon presiden 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, akan tiba di Jakarta pada selasa 11 Juli malam usah menunakan ibadah haji di Arab Saudi. Dalam keterangan yang diterima, Anies Baswedan berangkat dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada selasa 11 Juli pagi waktu setempat. Anies dan keluarga di Jadwalkan tiba di Terminal 3 Bandara Sukarno-Hatta sekitar pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Adapun, Anies beserta keluarga melaksanakan ibadah haji sejak tanggal 22 Juli 2023 lalu, Anies juga melakukan berbagai kunjungan dan siarah di Arab Saudi. Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Heruzaki Mahendra Putra mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Agut Serimurti Yudhoyono atau Ahaye akan menjemput Anies Baswedan di Bandara Suta. Heruzaki menjemput Ahaye sebagai sahabat Anies, sehingga putra SBY tersebut ikut menyambut kedatangan Anies Baswedan. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan sudah mengantongi satu nama Bacawa Pres untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Lantas bagaimana peluangnya Anies akan mengumumkan dalam waktu dekat. Sebelumnya Anies disebut-sebut akan mengumumkan sosok Cawapresnya sepulang ibadah haji. Ketiga parpol pendukungnya yang tergabung dalam KPP yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS telah sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk menentukan jawab presnya. Sementara itu, setelah Anies pulang dari ibadah haji, Partai Nasdem dijadwalkan akan melakukan konsolidasi nasional dengan memanggil kader seluruh Indonesia. Agenda konsolidasi nasional bertajuk Apel Siaga Perubahan tersebut dijadwalkan pada 16 Juli 2023 mendatang. Kader Nasdem di seluruh Indonesia akan berkumpul di Gelora, Bung Karno, Senayan, Jakarta. Bakal Cawapres Anies Baswedan juga dikabarkan akan menghadiri konsolidasi nasional Partai Nasdem tersebut untuk menyampaikan orasi politik. Terima kasih telah menonton!